Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alih subhanallah terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Wali Kota Cirebon baik di sesuatu yang kali ini kita akan bersama-sama ya mendengarkan mendengarkan dua buah nasyid yang nanti insyaallah akan dibawakan oleh seorang munsid yang datang jauh-jauh dari Yogyakarta Yogyakarta jauh sekali ya Iya subhanallah kepada al-Ustadz Deni Aden dan Zirlina Konza putrinya waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat Nabi Muhammad adalah Nabi kita Nabi Muhammad idola kita semua Al-Ustadz wilayah tercermin dalam setiap tingkah Lakunya menjadi penutup kita semua Selalu jujur dalam setiap perkataan yang diucapkan Dapat dipercaya cerdas semua adalah sifatnya Adalah sifatnya Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa salli Nabi Muhammad adalah nabi kita Nabi Muhammad Idola kita semua Akhlak mulia Terjermin dalam setiap tingkah Lakunya Menjadi bangunan kita semua Selalu jujur dalam setiap perkataan yang diucapkan Dapat dipercaya cerdas semua adalah sifatnya Adalah sifatnya Selalu jujur dalam setiap perkataan yang diucapkan Dapat dipercaya cerdas semua adalah sifatnya Adalah sifatnya Adalah sifatnya Adalah sifatnya Ya baik Langsung dengan sebuah lagu untuk orang tua kita Ini lagu baru ya Baru di launching disini nih Umi Abah Aku sayang Padamu Kasih dan sayangmu Penghujan dalam kekalutan Rampunya tulangmu Tak kau rasakan Kemesraan senyummu Menutupi garu di daimu Tak mau kau tampakan Dan ini apa yang ku pikirkan Dan ini apa yang ku pikirkan Hanyalah kebahagiaanku Dengarlah Umi Abah Aku sungguh-sungguh sayang Kepadamu Dengarlah Umi Abah Dengarlah Umi Abah Aku mohon Mohon maaf Tuh selesai Kasih dan sayang Menghujan dalam kekalutan Menghujan dalam kekalutan Rampunya tulangmu Tak kau rasakan Kemesraan Kemesraan senyummu Menutupi kerut di daimu Yang tak mau kau tampakan Dan ini apa yang kau pikirkan Hanyalah kebahagiaanku Dengarlah Umi Abah Dengarlah Umi Abah Aku sungguh-sungguh sayang Kepadamu Dengarlah Umi Abah Aku mohon Mohon maaf Tuh segala salah Dengarlah Umi Abah Dengarlah Umi Abah Mengujang dalam kekalutan Rabutnya tulangmu Tak kau rasakan Kemesraan senyummu Menutupi keruti dahimu Yang tak mau kau tampakkan Dan ini apa yang kau pikirkan Hanyalah kebahagiaanku Dengarlah ummi Abba Aku sungguh-sungguh sayang kepadamu Dengarlah ummi Abba Aku mohon-mohon maaf Tuk segala salah Dengarlah ummi Abba Aku sungguh-sungguh sayang kepadamu Dengarlah ummi Abba Aku mohon-mohon maaf Tuk segala salah Dengarlah ummi Abba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengarlah ummi Abba Kanggungan soh, toh-tuh-tuh iroh Kanggungan soh, toh-tuh iroh Tuh-tuh iroh, toh-tuh iroh Dunia terpeda yang tinggi Rata kau mau Jika tolongkan kau Siku mengkosuri Angku, Siku mengkosuri Mumpang ada ngerambulani Mumpang ajab terkalahani Ya Surat Sallu alihi Salaatullah Salaamullah Alâta Rasulullah Salaatullah Salaamullah Alâya Sibibilla Alâya Sibibilla Te'wah Salaam Bi-bismillah, wa bil-hadih, Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi-ahli al-badri ya Allah, bi-ahli al-badri ya Allah Ilahi sallim al-umma, bi-ahli al-badri ya Allah, bi-ahli al-badri ya Allah Salatullah, salamullah, ala qaha rasulillah Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah Salatullah, salamullah, bi-bismillah, wa bil-hadih, Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi-ahli al-badri ya Allah Bi-ahli al-badri ya Allah Salatullah, salamullah, ala qaha rasulillah Salatullah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah Tawassullah, bi-bismillah, wa bil-hadih, Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi-ahli al-badri ya Allah Bi-ahli al-badri ya Allah Ya Rasulullah, salamun alihi Ya Rufi'a, shani wa daraji Al-adhi ya Allah At-fati ya jirat al-alamin Ya Rufi'a, shani wa daraji Ya Rasulullah, salamun alihi Ya Rasulullah, salamun alihi Ya Rasulullah, salamun alihi Ya Rasulullah, salamun alihi At-fati ya jirat al-alamin Ya Rasulullah, salamun alihi Ya Rasulullah, salamun alihi Ya Rasulullah, salamun alihi Ya Rasulullah, salamun alihi Rabbi, fa 유�fa'ana bi-baraikatihim Wa agdeenal husna bi hurmatihim Wa amitna fi tariqatihim Wa moafatin Idaal fitah Ya Rasulullah Salamun drums Ya�lullah Ya al-shanti Wa al-d bereit Aq 가운데 Ya jirah El aparten Yahuwa'il al-jubi wal-qamim Aluhu bayit al-musqafan tuhuri Amal al-ifazakiri Shubi huu bil-an jumi zuhuri Misalamah kod jaa fi sunani Wasafi nulil najati iza Hibta min kufa fi kulli ala Ya Rasulullah sallamun alim Al-ifazakiri wal-darati Al-ifazakiri wa'at al-alami Al-ifazakiri wa'at al-ifazakiri Sallu ala nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Udhkuru salata ala nabi Muhammad Al-ifazakiri wa'at al-ifazakiri Semangat yang sangat-sangat luar biasa Dan kita juga tadi sudah menyaksikan ya Dua penampilan yang sangat luar biasa Yang pertama dari Ustadz Deni Aden dan putrinya Juga disul dengan Grup Hadroh Ahbabul Mustafa Yogyakarta Kali ini kita akan tanya audiens dulu ya Baik Jemaah semuanya Gimana dengan penampilan Grup Hadroh Kemudian dengan penampilan nasi Masih pengen lanjut Pengen lanjut Masih pengen lanjut dengan nasi Alhamdulillah Insyaallah akan kita lanjutkan Akan tetapi di session yang berikutnya Setuju Ya jadi setuju ya Insyaallah mengikuti acara ini Sampai dengan selesai Setuju Alhamdulillah Baik para hadirin semuanya Para pemirsa Al-Bajat TV Dan juga pendengar setia Radoku Dimanapun anda berada Belajar adalah investasi tersedas Yang bisa kita lakukan Dan Karena investasi tersebut Akan kembali Dengan jumlah yang ratusan Bahkan ribuan Kali lebih besar Dari sebelumnya Waktu dan tenaga Yang kita habiskan Untuk belajar Akan selalu Melahirkan Melahirkan Disampaikan oleh guru kita Al-Habib Al-Baqar Dari Malang Dan kepada beliau Dengan segala hormat Kami bersilahkan Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaih Allahumma salli alaih Al-Baqar selamat menikmati 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 beliau ketika ditanya apa balasan bagi seseorang yang membaca maulidu rasulillah fajabah radiyallahu anhu dijawab oleh beliau jazauhu khusunul khitam balasannya adalah meninggal khusunul khatimah meninggal khusunul khatimah meninggal khusunul khatimah saudara-saudari disebutkan Abu Lahab jahatah 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 wa maatah wa maatah wa maatah muachidah disebutkan saudara bahwa Abu Lahab seorang kafir yang dinas di dalam Al-Quran tabat yada abilah haben watab setiap hari senen mendapatkan keringanan di dalam api neraka jahat bisa meminum air dari jari telunjuknya Abu Lahab punya amalan satu saudara ini setiap hari senen bisa meminum air dari jari telunjuknya di dalam api neraka jahannam disebutkan oleh ulamak utafsir seandainya satu tetes api neraka jahannam diturunkan ke alam dunia lahalakal insan wajami' ma wujidah fil alam akan hancur lebur seluruh alam ini karena kedahsatan satu tetes api neraka jahannam tidak bisa memadamkan air yang keluar dari jari telunjuk Abu Lahab setiap hari senen di dalam api neraka jahannam Abu Lahab punya amalan satu ketika bayi suci sayid di wujud ketika bayi suci sayid di kaunen ketika bayi suci jagdal hasanen dilahirkan di alam dunia hatinya senang gembira karena memiliki keponakan laki-laki membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah lalu bagaimana keadaan saudara bagi seorang mu'men mu'mina muslim muslimah yang kehidupannya tiap hari memuji maulana mu'mad tiap hari membaca maulidin nabi mu'mad Allahumma salli ala mu'mad Allahumma salli ala mu'mad ini manusia lain saudara kalau nabi lain disebut kalim kalau nabi lain disebut khalil fa maulana mu'mad rasulullah huwa habibullah huwa habibullah waharkan alallah ayyishfa umma habibah walhamdulillah jasa dari guru kitabu ya yahya kita semua membaca maulidin nabi mu'mad mengenal hadratul rasul mencintai hadratul rasul maulana mu'mad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam saudara saudari oleh karena itu kita bangkitkan saudara pengenalan kepada maulana mu'mad kita kedek keluarga kita untuk lebih kenal kepada beliau satu-satunya nabi yang sangat perhatian kepada umatnya maulana mu'mad bahkan beliau mengatakan wahammili ajli umati kata nabi kalau aku dalam keadaan susah aku dalam keadaan sedih yang aku pikirkan umatku kata nabi bahkan ketika beliau akan berpindah dari alamul fana ila daril baka ketika sayyiduna israel datang kepada nabi sayyiduna israel mengatakan inna allaha ya nuruni an uti'akulla amrik fa in amartani bigobti ruhik gobabtu fa in amartani bigobti ruhik gobabtu wa illa tarabtu wa arji'u wahai nabi muhammad aku diperantahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu apabila kau mengizinkan aku akan cabut apabila kau tidak mengizinkan aku akan kembali kepada Allah ketika itu sayyiduna jibril menyampaikan pesan dari hadratullah kepada kakasihnya sayyiduna maulana muhammad apa kata sayyiduna jibril kepada nabi in allaha yukri ukas salam fa innahu mushtagun ila liga ik ya muhammad wahai nabi muhammad Allah 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 rindu ingin jumpa denganmu ketika itu sayyiduna wa maulana muhammad sayyiduna sayyiduna wa maulana muhammad beliau mengatakan man li ummati mim ba'di jibril man li ummati mim ba'di jibril bagaimana dengan keadaan umatku setelah wafatku wahai jibril sayyiduna jibril kembali mendapat pesan dari hazratullah kepada kekasihnya sayyiduna wa maulana muhammad apa kata Allah basyir habibi muhammad anila ahduluhu fi ummati abada berikan kabar kepada kekasihku muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat nabi muhammad sampai kapanpun bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum nabi muhammad masuk beserta umat-umatnya Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad baru beliau berdoa Allahumma ar-rafiq al-a ala yang diingini oleh nabi muhammad adalah kembali kepada Allah saya ringkas saudara ketika sayyiduna israel mulai mencabut ruh suci rasulillah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu ruh lebih mulia daripada ruhi rasulillah ketika masih di alam arwah ketika seluruh para arwah ditanya oleh hadratullah alas alas bi rabbikum kalu bala syahidna siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta ruh suci sayyiduna wa maulana muhammad ketika mulai dicabut yang sering kita dengar ketika para wali ketika para wali dicabut nyawanya mereka mengalami kenikmatan kelezatan yang sangat luar biasa lalu kenapa ketika maulana muhammad rasulillah ketika maulana muhammad rasulillah dicabut nyawanya beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa tolong diingat wahai orang yang menentang nabi muhammad wahai orang yang bermaksiat kepada Allah wahai orang yang tidak cinta kepada nabi muhammad wahai orang yang tidak mengidolakan nabi muhammad apabila anda ingin bermaksiat ingin menentang nabi tolong anda ingat doa nabi muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut allahumma ushdud mauti wakhafif ala ummati duhai tuhan padihkan sakitkan rasa sakit sakaratul mautku ringankan kepada umatku hadah doa rasulillah hadah doa muhammad ibni abdillah ini doa nabi muhammad ketika beliau sakaratul maut allahumma ushdud mauti wakhafif ala umati doa tuhan padihkan sakitkan rasa sakit sakaratul mautku ringankan kepada umatku adakah orang yang cinta kepada kita melebihi maulana muhammad adakah orang yang cinta kepada kita melebihi beliau tidak tidak ada saudara salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasallam salallahu suaranya semua dikeluarkan salallahu alaihi wasallam salallahu alaihi wasallam alaihi wasallam alaihi wasallam alaihi wasallam Min ataya kal jisami sallallahu Wa kirim al-arwaah minna beliga khayril Anami abli gilmah khatara anna min salatin wassalami Lebih keras Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wasallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wasallam Ketika hadratur rasul maulana muhammad Mengalami sakaratul maut Itu Sayyidat Fatimah al-Zahra al-Batul Beliau mengatakan kepada Nabi Wa karbaya abatah Wa karbaya abatah Alangkah sedihnya engkau wahai ayahku Apa kata Nabi Muhammad La karba ba'dal yaum Tidak ada kesetiaan lagi setelah ini Wahai putriku Fatimah Itu Sayyidat Fatimah Ketika Nabi Muhammad mengalami sakaratul maut Beliau dibisiki bisikan yang pertama Sayyidatuna Fatimah al-Zahra menangis Bisikan yang kedua beliau tersenyum Ketika wafatnya Nabi Sayyidat Fatimah ditanya Kenapa engkau bisikan yang pertama engkau menangis Bisikan yang kedua engkau tersenyum Kata Sayyidat Fatimah Bisikan yang pertama aku menangis Karena aku harus berpisah dengan Nabi ku Aku harus berpisah dengan Rasul ku Aku harus berpisah dengan bujaanku Maulana Muhammad Bisikannya kedua Aku senang Karena aku orang yang pertama dari keluarga Nabi Yang akan menyusul pulang ke Rahmatullah Yang akan menyusul wafat dari keluarga Nabi Ketika tersebarnya wafatnya Maulana Muhammad Kejadian demi kejadian Keanehan demi keanehan ketika wafatnya Maulana Muhammad Itu Sayyiduna Jibril Beliau menangis terseduh-seduh Tangisan Sayyiduna Jibril Terdengar di seluruh langit Sayyiduna Jibril mengatakan Tidak ada gunanya lagi Aku turun ke bumi Karena kekasihku Sayyiduna Sudah tidak ada lagi di alam dunia Itu Sayyiduna Umar bin Khattab R.A. Ketika wafatnya Maulana Muhammad Sayyiduna Umar bin Khattab Beliau mengatakan Siapa orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat Aku akan penggal kepalanya Kata Sayyiduna Umar bin Khattab Kejadian demi kejadian Keanehan demi keanehan Ketika wafatnya Maulana Muhammad Bahkan Sayyiduna Abu Bakara Siddiq Ketika memandikan jenazah suci Rasulullah Beliau mengatakan Ketika hidup Bahwa Nabi Muhammad seperti minyak mesik Ketika Nabi Muhammad wafat Bahwa Nabi Muhammad seperti minyak mesik Bahkan Sayyiduna Ali bin Abi Talib Ketika beliau meminum Air jenazah suci Rasulullah Beliau memiliki ilmu al-awalin Dan ilmu al-akhirin Keberkahan Meminum air jenazah suci Maulana Muhammad Itu Sayyiduna Khattab bin Arud Salah satu pecinta Nabi Orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Melebihi cinta kepada istri Melebihi cinta kepada anak Melebihi cinta kepada harta Ketika Sayyiduna Khattab bin Arud Diperintahkan oleh majikannya Seorang Yahudi Wai Khattab Apabila kau tetap Diajaran Muhammad Aku akan congel mata kananmu Ini mata saudara Uratnya normal Sarafnya normal Dicongkel dalam keadaan hidup-hidup Tetap Sayyiduna Khattab bin Arud Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Ini yang dimiliki sahabat Nabi Muhammad Itu sahabat Nabi Muhammad Bertemu dengan Nabi Muhammad Bertemu dengan Nabi Muhammad Satu detik Magomnya langsung sederajat Dengan Sultanul Awliya Sayyiduna Sheikh Abdul Gadir al-Yailani Dicongkel Mata kanannya Tidak cukup itu Kata majikannya seorang Yahudi Wai Khattab Apabila kau tetap Diajaran Muhammad Aku akan congel mata kirimu Sayyiduna Khattab bin Arud Tidak berduli Meskipun dicongkel mata kirinya Beliau tetap ada Di ajaran Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Dua matanya Tidak bisa melihat kembali Sakit yang sangat luar biasa Beliau tetap ada Di ajaran suci Nabi Akhirnya beliau Datang ke tempat Maulana Muhammad Beliau meminta kepada Nabi Untuk kedua matanya Dipasang kembali Oleh Maulana Muhammad Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Khattab Isbir Walakal Jannah Engkau sabar Tempatmu di surga Sampai beberapa kali Sayyiduna Khattab bin Arud Meminta kepada Nabi Wahai Nabi Aku ingin kedua mataku Dipasang kembali Kata Nabi Muhammad Wahai Khattab Isbir Walakal Jannah Engkau sabar Tempatmu di surga Sampai beberapa kali Meminta Sayyiduna Khattab bin Arud Akhirnya dipenuhi Oleh Rasulullah Dipenuhi oleh Tangan suci Nabi Muhammad Tangan yang dulu Pernah menuju Kepada bulan Bulan terbelah Menjadi dua Tangan suci Maulana Muhammad Dipasang kembali Kedua mata Sayyiduna Khattab Sayyiduna Khattab Bisa melihat kembali Sahabat-sahabat Sayyiduna Khattab Mengatakan kepada Khattab Wahai Khattab Engkau tadi Sudah dibilang oleh Nabi Muhammad Engkau sabar Tempatmu di surga Tetapi kenapa Engkau memaksa Untuk kedua matamu Dipasang Anda tahu Saudara-saudari Yang diingini Oleh Sayyiduna Khattab Beliau matanya dipasang Bukan karena Melihat dunia Dengan keindahannya Tetapi Sayyiduna Khattab Bin Arud Tidak mampu Hidup di dunia Kalau tidak bisa Melihat Maulana Muhammad Kalau tidak Bercengkrama Dengan Rasulullah Kalau tidak Bertemu dengan Maulana Muhammad Bahkan Ketika Maulana Muhammad Rasulullah Wafat Sayyiduna Khattab Bin Arud Lari ke padang basir Beliau mengangkat Kedua tangannya Duhai Tuhan Dahulu aku ingin Kedua mata aku Dipasang Karena aku ingin Melihat kekasihku Nabi Muhammad Sekarang pujaanku Sudah wafat Kekasihku sudah wafat Aku tidak ingin Melihat apapun Di dunia ini Selain wajhu Nabi Muhammad Tidak ingin melihat Tidak ingin melihat Apapun di dunia ini Selain melihat Buka suci Maulana Muhammad Itu bahkan Sayyiduna Mu'ad Sebelum wafatnya Nabi Ketika beliau Diotos ke daerah Yemen Sayyiduna Mu'ad Di berjalanan Mendengar suara Dari alamul malakut Dari alamul ghaib Ya Mu'ad Kaifat tanam Wal rasul Baina ukubat Tidak Wahai Mu'ad Kenapa kau bisa tidur Sedangkan Nabi Muhammad Sudah berada Di dalam perut bumi Katanya Sayyiduna Mu'ad Dengan gerakan Yang begitu cepat Beliau kembali Menuju ke kata Medinatul Munawwara Sesampainya Di kata Medinatul Munawwara Beliau Minta didengarkan Oleh Sayyidat Aisyah Bagaimana Nabi Ketika mengalami Sakaratul maut Kata Sayyidat Aisyah As-Siddiqah Untung kau Wahai Mu'ad Tidak mengetahui Nabi Muhammad Ketika mengalami Sakaratul maut Apabila kau Mengetahui Nabi Muhammad Mengalami Sakaratul maut Kau tidak akan Merasakan Kenikmatan Hidup di dunia Karena Tidak tega Melihat Nabi Muhammad Mengalami Sakaratul maut Sayang kepada kita semua Itu bahkan Mbak Dua Fatih Rasulullah Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Mengingatkan mereka Di zaman Nabi Muhammad Apabila Nabi Muhammad Mengeluarkan hadith Nazzala malaikat Tussama Wa malaikatul jannah Turun ke bumi Untuk mendengarkan Sautin Nabi Muhammad Untuk mendengarkan Ahadithun Nabi Muhammad Suara suci Maulana Muhammad Rasulullah Diberdengarkan oleh Allah Kepada para arwah Yang sudah ratusan tahun Wafat Ketika mereka mendengar Suara suci Maulana Muhammad Tidak pernah Tidak pernah mendengar Tidak pernah mendengar Suara Lebih merdu Daripada Sautin Nabi Muhammad Oleh karena itu Ayuhal Ikhwan Semua yang hadir Di majlis ini Jangan sampai Kita semua Mengecewakan Rasulullah Jangan sampai Mengecewakan Maulana Muhammad Rasulullah Kalau anda betul-betul Cinta kepada Nabi Anda betul-betul Rindu kepada Maulana Muhammad Anda Dedek Anak-anak kita Dengan ajaran Maulana Muhammad Apakah Anak-anak kita Lebih hobi Kepada artis Daripada Muhammad Rasulullah Lebih hobi Kepada Pemain bola Yang kufar Daripada Kepada Maulana Muhammad Apakah kita Lupa dengan Hadis Nabi Muhammad Seorang nanti Di yaumil qiyamah Akan dikumpulkan Dengan seorang Yang ia cintai Kalau anak-anak kita Lebih hobi Kepada artis Lebih hobi Kepada orang kufar Daripada Maulana Muhammad Mau bertemu Dengan Nabi Muhammad Dengan mukhaf Ayuhal Ikhwan Itu di zaman Sayyiduna Abu Bakar Al-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anuh Ada satu anak Yang umurnya Di bawah 13 tahun Ini anak Ini anak Ingin berjihad Di jalan Allah Anak tadi Mengatakan kepada Ibunya Wahai ibu Aku ingin Berjihad Di jalan Allah Kata ibunya Apabila Kau ingin Berjihad Di jalan Allah Kau datang Ketempat Sayyiduna Abu Bakar Al-Siddiq Untuk Dicek Kemampuanmu Berjihad Di jalan Allah Datang Ketempat Sayyiduna Abu Bakar Ketika Dicek Ternyata Anak tadi Mampu Untuk berjihad Di jalan Allah Pulang Pulang ke rumahnya Keesokan Harinya Ketika Anak Yang umurnya Saya ulangi Umurnya Di bawah 13 tahun Ingin berjihad Di jalan Allah Apa yang keluar Dari bolutnya Berkata Kepada ibunya Ya Ya Ummi Wa Ima Ustush Hittu Amma Tubal Liguni Salama Ila Rasulillah Wahai Ibu Apabila Nanti Aku Mati Dalam Keadaan Syahid Apakah Engkau Tidak Ingin Kirim Salam Dengan Nabi Muhammad Yang Membuat Anak Tersebut Berjihad Di jalan Allah Penyebabnya Satu Adalah Asyuk Rindu Kepada Maulana Muhammad Allahumma Salli Ala Muhammad Allahumma Salli Ala Muhammad Untuk Para Ibu Ibu Saya ingin Sedikit Memamitkan Semangat Itu Sayyidat Asma Binti Abi Bakar As-Siddiq Puteri Dari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Yang Sering Kita Dengar Ketika Nabi Muhammad Berada Di dalam Gua Hira Yang Menemani Adalah Sayyiduna Abu Bakar Saudara Saudari Tahu Siapa Yang Tiap Hari Memberikan Makan Kepada Maulana Muhammad Ketika Beliau Berada Di dalam Gua Hira Adalah Sayyidat Asma Binti Abi Bakar As-Siddiq Ini Tempat Sayyidat Asma Ke Gua Hira Sangat Jauh Tiap Hari Beliau Mondar Mandir Mandir Mondar Mandir Apabila Ketahuan Orang Kafir Kuraish Beliau Akan Dibunuh Beliau Akan Dicincang Tetapi Nyawanya Murah Buat Maulana Muhammad Tidak Cukup Itu Ketika Sayyidat Asma Beliau Mondar Mandir Dari Rumahnya Ke Gua Hira Dengan Jarak Yang Sangat Jauh Untuk Memberikan Makan Kepada Nabi Muhammad Beliau Dalam Keadaan Hamil Sembilan Bulan Ini Yang Dimiliki Oleh Sayyidat Asma Binti Abi Bakar Ayuhal Ikhwan Semua Yang Hadir Majlis Ini Apa Tanggung Jawab Kita Buat Maulana Muhammad Rasulullah Kita Semua Bakal Bertanggung Jawab Di Hadapan Maulana Muhammad Wahai Ayah Wahai Ibu Didikan Anak Anda Dengan Didikan Maulana Muhammad Persapian Nabi Muhammad Sallallahu Setiap Anak Yang Lahir Dalam Keadaan Bersih Suci Yang Membuat Anak Tersebut Menjadi Yahudi Yang Membuat Anak Tersebut Menjadi Nasrani Yang Membuat Anak Tersebut Menjadi Majusi Adalah Orang Tuhanya Tidak Mengenalkan Kepada Sayyiduna Maulana Muhammad Didik Anak Anak Anda Ke Besantren Besantren Ahlusun Awal Jamaah Jangan Takut Rizkinya Nanti Tidak Lancar Saudara Maulana Imam Al-Habbar Al-Kutub Al-Habib Abdil Gadir Bin Ahmad Bil Higi Beliau Mengatakan Siapa Siapa Yang Anaknya Dimasukkan Kedalam Besantren Besantren Ahlusun Awal Jamaah Rizkinya Dijamin Dua Kali Lipat Saudara Bukan Berarti Anda Tidak Boleh Belajar Umum Silahkan Anda Belajar Umum Tetapi Satu Ajaran Nabi Muhammad Jangan Anda Nomor Dua Kan Ajaran Suci Maulana Muhammad Junjung Tinggi Di Atas Kepala Saudara Agar Agar Kita Nanti Ketika Masuk Alam Al-Barza Kita Untung Dikirimi Fatih Dikirimi Tahlil Oni Anak Keturunan Kita Kita Semua Bakal Bertanggung Jawab Jangan Kita Buat Malu Maulana Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Beliau Mengatakan Latub Kuni Bisai Ati Amalikum Jangan Kau Membuat Aku Menangis Gara Gara Amal Tidak Baik Jangan Kau Bikin Aku Malu Di Hadapan Sayyiduna Adam Sayyiduna Hnu Sayyiduna Soleh Wabakiyatil Ambiya Karena Amal Amal Umat Ku Tidak Baik Katanya Kalau Anda Ingin Mendapatkan Barokah Nabi Muhammad Ingin Mendapatkan Asrar Nabi Muhammad Jaga Sholat Kita Jangan Sampai Sholat Kita Berani Meninggalkan Sholat Dengan berani Selesai Perhitungan Masalah Sholat Dahulu Nabi Muhammad Dahulu Maulana Muhammad Wahuan Nabi Ma'sum Wahuan Nabi Mubashiri Nabi Jannah Beliau Menghidupkan Malam 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 Dengan Tahajud Kepada Allah Kata Imam Abdullah Ibn Abbas Kenapa Nabi Muhammad Ketika Melakukan Tahajud Sampai Kaki Beliau Bengkak Karena Setiap Satu Rogat Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Beliau Membaca Tujuh Jus Ayat Al-Gur'an Itu Sayyiduna Aliyun Zainal Abidin Setiap Hari Dahulu Beliau Salat Seribu Rakat Sangat Cocok Dengan Detik Dan Jam Bahkan Ketika Beliau Wafat Ada Tanda Hitam Hitaman Di Bawah Mata Beliau Likafracibukaihi Billail Bahkan Nanti Diaum Al-Giyamah Akan Ada Suara Yang Mengumandangkan Liagom Sayyidul Abidin Liagom Sayyidul Abidin Supaya Bangkit Pimpinan Ahlul Ibadah Fagama Sibtu Rasulullah Aliyun Zainal Abidin Setiap Hari Salat Seribu Rakat Di Malam Harinya Bahkan Bahkan Ketika Sayyiduna Ali Zainal Abidin Wafat Bertabaran Pengemis Pengemis Di Kota Medinatul Munawwarah Karena Di Zaman Sayyiduna Ali Zainal Abidin Ditanggung Pengemis Pengemis Yang Ada Di Kota Medinatul Munawwarah Saudara Saudari Mari Di Jangan 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 Sampai Al-Quran Di Rumah Kita Sudah Perdebu Al-Quran Di Rumah Kita Sudah Perdebu Anak-anak Kita Sudah Tidak Membaca Hadith Nabi Muhammad Untung Ini Di Kota Tribun Kita Punya Buya Yahya Hadiri Majlis Beliau Ikuti Majlis Beliau Apabila Anda Ingin Mendapatkan Syafat Maulana Muhammad Ingin Mendapatkan Syurga Hadiri Majlis Majlis Beliau Anda Akan Kenal Dengan Maulana Muhammad Anda Akan Kenal Dengan Perjalanan Maulana Muhammad Anda Akan Kenal Dengan Ashab Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Lihat Saudari Saudara Kita Yang Perlu Kita Kasihani Kata Buya Yahya Tadi Orang Orang Yang Jauh Dari Ajaran Nabi Muhammad Kata Buya Yahya Kita Lihat Bagaimana Mereka Membuka Auratnya Dipamerkan Kepada Laki-laki Yang Bukan Mahrumnya Dipamerkan Kepada Laki-laki Yang Bukan Mahrumnya Dau Sebelum Nabi Muhammad Lahir Di alam Dunia Maaf Wanita Wanita Telanjang Bulat Saudara Tinggal Kemaluannya Saja Yang Ditutup Lahir Nabi Muhammad Berubah Ajaran Tadi Ditutup Auratnya Perempuan Perempuan Tetapi Kata Nabi Muhammad Nanti Di akhir Zaman Perempuan Perempuan Kasiat Mereka Berpakaian Aryat Tetapi Mereka Telanjang Saudara Saudari Saya Tidak Ingin Memperpanjang Pembicaraan Saya Karena Masih Ada Yang Kita Nantikan Guru Kita Biaya Saya Ingin Semua Saya Bertaubat Bersama Di Majlis Yang Mulia Ini Wasiat Dari Imam Ghazali Agar Apabila Kita Berdoa Kepada Allah Untuk Menutup Kedua Mata Kita Faedahnya Adalah Yuriful Khushu Akan Menambah Kekhusuan Mari Mari Saya Ajak Semua Untuk Bertikir Menyebut Nama Allah Jalla Jalaluhu Wahda Karena Di dalam Hadik Kudsi Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Bertanya Kepada Allah Ya Allah Aina Ajiduk Dimana Saya Dapatkan Rahmat Rahmat Kata Allah Tajidni Ya Muhammad Indal Bakain Engkau Akan Mendapati Rahmat Rahmat Kalau Ada Segumpulan Manusia Sedang Menangis Mengingat Dosa Dosanya Kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda Mari Kita Semua Khushukkan Batin Kita Di Malam Yang Baraka Yang Diadakan Acara Mawlidin Nabi Muhammad Kita Semua Bertobat Fagul Dengan Suara Keras Fagulu Jami'an Ya Allah Ya Suaranya Lebih Keras Lagi Ya Allah Tanpa Mik Mohon Suaranya Tanpa Mik Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Ya Allah Ya Allah Lebih Keras Lagi Ya Allah Ya Allah Kami' Minta Kepadamu Ya Allah Di Malam Yang Mulia Ini Kami Mohon Kepadamu Kami Munajat Kepadamu Di Malam Keberkahan Ini Ya Yang Dimalam Keberkahan Yang Dibacakan Maulidin Nabi Muhammad Dibacakan Maulidin Nabi Muhammad Dimalamin Ya Allah Kami Minta Kepadamu Ya Allah Kami Minta Kepadamu Ya Allah Ya Allah Hazirkan Nabi Muhammad Ketika Kami Mengalami Sakaratul Maut Ketika Kami Mengalami Sakaratul Maut Apabila Nabi Muhammad Hazir Setiap Orang Yang Meregang Ajal Diganggu Oleh 70.000 Syaitan Tetapi Saudara Apabila Ada Nabi Muhammad 70.000 Syaitan Iblis Iblis Plus Keturunannya Akan Hilang Binasa Ya Allah Ya Rab Muliakan Mata Kami Muliakan Mata Kami Untuk Bisa Memandang Wajah Nabi Muhammad Di Dunia Kami Di Akhirat Kami Kami Ingin Melihat Muka Suci Maulana Muhammad Kami Ingin Melihat Muka Suci Maulana Muhammad Maulana Muhammad Maulana Muhammad Kami Minta Kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Ya Allah Ketika Kami Masuk Kedalam Kepur Ketika Kami Masuk Kedalam Kepur Isteri Yang Kami Cintai Meninggalkan Kami Anak Anak Kami Meninggalkan Kami Kami Minta Kehadiran Maulana Muhammad Maulana Muhammad Maulana Muhammad Maulana Muhammad Kami Mohon Kepada Kamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Di hari Kiamat Nanti Jangan Haramkan Mata Kami Untuk Memandang Nabi Muhammad Jangan Haramkan Mata Kami Untuk Memandang Nabi Muhammad Kami Akui Kami Banyak Dosa Kami Banyak Noda Kami Kotor Tetapi Kami Yakin Apabila Kami Minta Melalui Nabi Muhammad Tidak Akan Kau Tahu Lagi Arab Tidak Kau Tahu Lagi Arab Tidak Kau Ambul Dosa Dosa Kami Allah Ambul Dosa Dosa Kami Allah Jangan Haramkan Mata Kami Untuk Melihat Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad Wail Wail Bagi Seseorang Yang Tidak Bisa Melihat Kau Nanti Di Yom 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 Kalau Kami Tidak Memandang Wajah Nabi Nanti Yom Yom Nabi 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 Dosa Apa Yang Menutup Kami Sehingga Kami Tidak Bisa Berjumpa Dikana Nabi Muhammad Sehingga Kami Tidak Bisa Melihat Nabi Muhammad Masyid Apa Ini Yara Masyid Apa Yara Masyid Apa Yara Sehingga Kami Putus Hubungan Dengan Nabi Muhammad Anak Anak Kami Putus Hubungan Dengan Nabi Muhammad Istri Istri Kami Putus Hubungan Dengan Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sambung Hubungan Kami Dengan Nabi Muhammad Keluarga Kami Dengan Nabi Muhammad Kami Minta Kepadamu Ya Rab Ya Rab Di Majlis Yang Mula Ini Kami Mohon Kami Mengemis Kepadamu Ya Rab Berkah Maulana Muhammad Berkah Maulana Sunan Gudung Jati Berkah Rijalillah Berkah Ahlillah Kami Minta Kepadamu Ya Rab Panjangkan Nomor Ibu Ibu Kami Allah Panjangkan Nomor Ibu Ibu Kami Allah Bagi Anda Yang Belajar Dimanapun Kepada Siapapun Tolong Jangan Anda Lupakan Jasa Ibu Katakan Habib Habib Hussein Al Atas Fik Kitab Hita Jula Aras Al Ummu Madrasatul Ula Ibu Adalah Guru Yang Pertama Siapa Yang Pertama Kali Mengenalkan Anda Kepada Ilaha Ilallah Adalah Ibu Kepada Mahulana Muhammad Adalah Ibu Kepada Salat Adalah Ibu Kepada Puasa Adalah Ibu Ketika Kita Sakit Ketika Kita Sakit Yang Hatinya Gelisah Adalah Ibu Tapi Abudi Kami Harap Abudi Kami Allah Abudi Kami Allah Abudi Kami Allah Ketika Kami Sudah Besar Kami Berani Membentah Ibu Suara Kami Tajem Di Depan Ibu Mata Kami Tajem Di Depan Ibu Terkadang Kami Terkadang Kami Kepada Rakan Bisnis Kami Kami Selalu Tersenyum Kami Selalu Tersenyum Tetapi Ketika Menemui Ibu Kami Ketika Menemui Bunda Kami Mata Kami Tajem Suara Kami Lantang Masih Atapai Di Arab Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Panjangkan Nomor Ibu Ibu Kami Arab Panjangkan Nomor Ibu Ibu Kami Allah Manjangkan Nomor Ibu Kami Allah Manjangkan Nomor Ibu Kami Allah Kami Ingin Menyenangkan Hati Ibu Ingin Menyenangkan Hati Ibu Kami Ingin Menyenangkan Hati Ibu Ibu Kami Yang Kami Takut Di Arah Yang Kami Takut Di Allah Yang Kami Takut Di Allah Yang Kami Takut Di Allah Ibu Yang Kami Cintai Sudah Berubah Menjadi Jinasa Ibu Yang Bahaya Itu Sudah Berubah Menjadi Jinasa Jasadnya Kaku Kakinya Kaku Matanya Sudah Tidak Bisa Melihat Hari Terakhir Kami Berjumpa Dengan Ibu Kami Berjumpa Dengan Ibu Jinasa Ibu Kami Sudah Dikerumuni Dengan Gain Kavan Para Pelayat Siap Mengangkat Jinasa Ibu Kami Kami Sudah Tidak Bisa Lagi Melihat Muka Yang Penuh Cahaya Itu Muka Yang Paroga Itu Yang Bapak Bila Kita Melihat Ibu Sama Seperti Melihat Kak Bak Hari Terakhir Kami Berbisa Dengan Ibu Kami Berbisa Dengan Ibu Ibu Kami Dimasukkan Kedalam Lubang Kubur Bapak Bapak Ditempelkan Ketana Bibikan Ditempelkan Ketana Di atas Jadi Tutup Kayu Di atas Yang lagi Ditutup Tana Hari Terakhir Jangan Sampai Ya Rah Sampai Allah Kami Tidak Diritoy Oleh Ibu Kalau Kami Tidak Diritoy Oleh Ibu Jahat 6 tempat Kami Jahat 6 tempat Kami Jahat 6 tempat Kami Jahat 6 tempat Kami Kami Mohon Kalau Batu Sufiyah Siapa orang yang Berbakti Kepada Ibunya Sama Berbakti Kepada 40 Wali Yang Derajatnya Seperti Syekh Abdul Gadir Al Jail Adi Dami Minta Ya Allah Angkat Penyakit Ibu Kami Allah Apabila Sudah Wafat Jadikan Kuburannya Rodham Dikumpulkan Dengan Sayyidat Aisyah Dikumpulkan Dengan Sayyidat Khadijah Dikumpulkan Dengan Sayyidat Fatimah Dikumpulkan Dengan Istri-istri Nabi Muhammad Ayah Ayah Kami Dikumpulkan Dengan Maulana Muhabbet Dikumpulkan Dengan Jangan Dilaporkan Amal Kami Yang Busuk Kepada Orang Tua Kami Yang Dibarsah Kasian Mereka Yara Kasian Mereka Yara Jangan Disampaikan Amal Amal Kami Kasian Mereka Yara Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mari Kita Semua Pertawasul Dengan Ahlul Badar Kita Semua Pertawasul Dengan Ahlul Badar Salatullah Salam Allah Ala Taha Rasul Allah Salatullah Salam Allah Ala Yasin Habib Allah Salatullah Salatullah Salam 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 Allah Salatullah, salamullah, ala qawar Rasulullah Salatullah, salamullah, ala yasin Habibullah Salatullah, salamullah, ala qawar Rasulullah Salatullah, salamullah, ala qawar Rasulullah Salatullah, salamullah, ala qawar Rasulullah Allah, salamullah, ala qawar Rasulullah Salam Allah, ala Taha Rasulullah Salatullah, salam Allah, ala Yusin Habibullah Ilahi salim al-umma, min al-afati wa'l-nikmah Ilahi salim al-umma, min al-afati wa'l-nikmah Wa min hamin wa'l-umma, bi-ahalil-batari ya Allah Salatullah, salam Allah, ala Taha Rasulullah Salatullah, salam Allah, ala Yusin Habibullah Ilahi salim al-umma, min al-afati wa'l-nikmah Ilahi salim al-umma, min al-afati wa'l-nikmah Wa min hamin wa'l-nikmah, bi-ahalil-batari ya Allah Salatullah, salam Allah, ala Taha Rasulullah Salatullah, salam Allah, ala Yusin Habibullah Mudah-mudahan semua yang hazır di majlis ini semuanya khusunul khatimah Dapat syafaat Rasulullah Mudah-mudahan mukanya satu persatu nanti di umil kiamah Dikenali oleh Rasulullah Masuk surga bersama Rasulullah Dan kita doakan guru kita Buya Yahya dipanjangkan nomornya oleh Allah Dalam keadaan sehat wa'l-afi'ah Wa surur wa'kubur Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai